Halo, Assalamualaikum, Pak. Bersalam. Ejen. Ejen. Ya. Ejen, biar saya jadi yang parfum, Google kemana? Oh, Google. Maka di mana, Ejenak? Akhirnya saya suka maju, ini pasti. Itulah suara telpon dari petugas kantor pos. Kaget bercampur senang karena dia bilang ini dari Google. Google, itulah cara petugas kantor pos mengantarkan surat cinta dari Google. Kita dihubungi melalui telepon dan bisa ketemuan di mana saja. Tidak harus mengirimkannya ke rumah kita. Saya tidak menyangka surat cinta dari Google bisa datang semudah dan secepat itu. Padahal, saya mendapatkan email dari Google Adsense yang berisi, kami akan mengirimkan surat yang berisi nomor FIN pada tanggal 28 Maret 2022. Dan dikatakan, ini membutuhkan waktu 2-3 minggu sampai ke tempat Anda. Tetapi tidak disangka-sangka, pada tanggal 7 April 2022, petugas kantor pos menghubungi saya melalui telepon bahwa ini ada surat dari Google dan menyerahkannya langsung ke tangan saya dengan cara ketemuan. Inti kesimpulannya, surat yang berisi nomor FIN yang dikirimkan oleh Google Adsense untuk sampai ke Indonesia hanya memakan waktu sekitar 9 hari saja. Berarti cukup cepat kan? Nah, itulah rangkuman informasi bagaimana cara petugas kantor pos menyerahkan surat yang berisi nomor FIN dari Google Adsense dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat kita. Dengan mengisi alamat yang benar dan nomor HP dan mudah sampai ke tempat kita. Surat cinta Google akan datang dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.